Jelang masuk sekolah pada tahun ajaran baru 2022, penjualan perlengkapan sekolah di salah satu toko di Pasar Anyar di Kota Tangerang mengalami peningkatan hingga mencapai 20 persen. Peningkatan terjadi diduga karena anak-anak sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA masuk sekolah bersamaan. Makanya tak heran bila hampir semua perlengkapan sekolah seperti seragam SD, SMP, dan SMA, pramuka, buku tulis, sepatu, tas sekolah, dan lainnya laris dibeli konsumen. SMA atau gimana? Semua, semua ada, Pak. Dari SD, SMP, SMA. Pak, kalau harga di sini terjangkau, Pak? Terjangkau harganya, Pak. Kalau harga itu tergantung apa sih, Pak? Tergantung apa, ukuran, Pak. Ukuran. Kalau bahan gimana? Standar, ya? Bahan standar, Pak. Makasih ya, Pak Astri, ya. Ini apa ya, Bu? Ada. Seragam untuk SMP apa ya, SDA? SMK. SMK? Untuk harganya gimana, Bu? Kalau di sini, Bu? Kalau di sini, harganya standar, Pak. Memang sering belahnya di sini, Bu? Selain seragam, apa aja yang mau dibeli? Oh, gitu ya? Ini untuk berapa orang? Untuk berapa orang anak, Ibu? Dua orang. Dua orang? Ini dengan Bu siapa, Bu? Bu Erna. Bu Erna makan. Bu, ini sedang belanja apa ya, Bu? Belanja tas. Emang selalu begitu ya, Bu? Setiap anak sekolah? Iya. Belanja ke sini? Iya. Terus gimana, Bu? Harganya ini? Lumayan lah. Lumayan. Biasanya apa aja yang Ibu beli? Tas. Iya. Baju sekolah. Iya. Sama pralat dari sekolah. Emang sekolah udah mulai masuk ya, Bu? Iya, Senin. Kan sebelumnya kan sempat tertunda ya, anak COVID. Gimana, Bu? Komentarnya, Bu? Tentang anak mulai aktif nih, tas. Ya, tapi juga mendingan masuk sekolah langsung lah. Gitu ya, Bu. Kalau harga sih terjangkau ya, Bu? Terjangkau. Selalu di sini buka belanja ya? Iya. Ini anak SD, SMP? Maksud SMP. SMP. Dengan ibu siapa, Bu? Dengan ibu midah. Ibu midah, makasih ibu ya. Iya. Ibu midah, makasih ibu. Pembersihan. Ibu midah, makasih ibu. Ibu midah, makasih ibu. Ibu midah, makasih ibu. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton